Terima kasih telah menonton 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 seringnya sih, seringnya tuh kelas 2 juga seringnya kita ngalong ngalong kemana tuh banget sering? ngalong kadang kita ke Talbang, kadang ke ZK oh ZK iya kadang ke ZK pernah ada kejadian di ZK? nah sering kejadian di ZK iya jadi kalo kita ribut di ZK tuh sama anak poncol 30 oh musuhnya beda lagi poncol poncol 30, iya ada tuh poncol 30 itu pas kita ribut ribut, kereta lewat di ZK kan gitu kereta jadi kalo kereta lewat, kita berhenti dulu kan masih ada play-offer atau belum ada? belum ada Roksi kan tuh iya tutup dulu berarti dulu bisa minum mes, namakan nasib anak ribut lagi ya kan sama poncol 30, itu juga diajak sama anak ZK dulu namanya Iki banyak sih anak ZK ya nah bukanya mereka praktek di sekolah? ee ya gimana ya maksudnya kalo udah ketemu di jalan kan anak 204 kalo sama anak bloknya kita sama anak men gak ribut cuma sama anak 204 tetep di ributin sama anak 24 iya anak 24 gila-gila juga sih berarti posisi lagi ngalong sama anak 24 nih? eme anak ZK nya pintu terakhir itu pintu terakhir kan kita ngalong disitu ngalong disitu ribut selesai sama anak poncol cabut nih kita nih naik dis apa ya waktu 2.40 pas 9.40 9.40 9.40 9.40 periuk ya main betul ceritanya anak ZK nya dikit kita sekitar ada 15 orang ribut kan biasanya kan kalo disitu ada ada ACC sama Gang Subur ya iya betul Gang Subur tuh budut ya budut budut gak ada aman iya kan ACC ya yang ACC Roksi tuh depan nih DKI DKI gak ada juga ternyata dari karak makmuran nih buh sedar ngurunin buh rame banget ya itu anak mana bangunin ya ini yang rame nih kan buh rame banget bener rame kan kan anak-anak weh siap deh siap deh udah kan anak-anak bloknya siap udah kita ini siap jangan ini ya kan udah siap ngaduin BR juga nih budang-budak ke Jawa sama teriak anak tujuh juga kena prank dong ya kena prank ya kalo kata sekarang udah sama sama Jawa ya udah langsung lemes ya kan lu kan dong iya kan tuh Intel Intel udah mengeluarin tembakan pakai baju batik ya kan udah mengeluarin tembakan jadi gak jadi detek sih juga dia bang temen bang iya 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 kata gitu terus baru dibilang emang anak siang maksudnya gila-gila walaupun sedikit maksudnya dia berani jabalin dulu lah kita turunin dulu lah itu udah 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 begini kan nikmah puranda sama-sama teriak Jawa padahal di sana rame bang ya tuh rame banget anak 24 tuh rame banget anak pagi ini tuh satu bis lebih tuh iya mendeng tuh bang orang dia nyebar yur kita dikiranya anak 203 kita kira dia anak 7.15 iya terus tuh masih ngalong tuh parah banget itu nah bang selama itu kan di kelas 1 kelas 2 bang maksudnya pernah jebol atau kalah gak sih bang itu pernah jebol pernah bang iya pasti pernah itu kejadian dimana tuh bang itu juga ke jebol di situ juga pas kita lagi ngalong juga di setka juga di setka juga sama anak DKI DKI mana bang kalau gak salah 203 gimana tuh bang temen temen kita si Dion temen sekelas ya emang kan jadi anak setka itu isinya temen sekelas isinya temen sekelas isinya temen sekelas iya isinya dia dia ketemu di kelas ketemu dia lagi ya 4L berarti ya 4L lagi tapi dia lagi tapi dia lagi itu pas jebol karena si Dion salah Dion sih itu dia dia maju duluan nganget anak-anak anak-anak juga kaget iya pas dibacok ditangis sama dia kirain tekbal kali iya bagusnya sih gak buntung emang cuman kena berapa jahitan dari situ dah orang Dionnya aja udah kena udah jatoh yaudah anak-anak udah kena ininya cuman si Dionnya mungkin gua apa namanya saya gak tau dia punya pegangan cuman ininya doang sih tapi pas dibanyakin dia gak kenapa-napa dia diseret-ceret sama anak-anak tuh kita kalah tuh jebol sama DKI jauh tuh bang enggak sih jebolnya juga gak arti kita lari enggak maksudnya sambil nyeret pelan-pelan gitu kan anak-anak masih masih ngejabanin enggak penting buat narik si Dionnya itu emang kena tangannya itu kejadiannya siang atau malem? itu siang mau berangkat sekolah iya jadi kita dari Tanabang mau ngalong kemana nih iya kan gitu kan anak blognya nih ZK apa Tanabang? ZK ya ZK yurik ZK kita kan kan anak-anak satu Tanabang aja pernah juga ketemu sama anak mudutnya kita waktu ngalong ke ini karena dari bloknya juga percuma budutnya juga gak ada kan jadi kita ngalong ke Tanabang aja ngalong ke Tanabang Tanabang sampai di BI budutnya ada nih satu bis sama nih sama ramai nih kita nih 20 sama ini sama mendeng cuma dia gak berani buat nurunin padahal di BI udah sama B biasanya kan B kanan-kanan jalur cepet dia tuh dia gak berani dia kita kejar juga percuma ya kan ya kita ketawain doang mungkin dia lagi belum siap ya enggak anak-anak sih udah jebar ibu budut tuh kan naik-naik patah sepat dua kalo gak salah waktu itu PPD dia udah kekanan aja dia dia gak mau padahal mendeng dia gak mau nurunin dia lampu merah dihajar terus sama dia mungkin dia belum siap bisa jadi ya tapi ada lagi kejadian lagi yang apa anak mudut jadi pas kita lagi sama anak tanah abang nih anak mudut kita taikin bisnya oh di taikin apa itu kejadian siang pemalam tuh siang pas berkat sekolah dia kita taikin nih dari pintu depan pintu belakang ternyata ada tuh sekitar enam orang dia depan tiga belakang tiga duduk rapi ya kan nah yang belakang nih urusan kita ya kan waaah mudut nih kan bandanya bagus-bagus terus patuh konfors kita tarik-tarik sayang ada abri ada apa ada abri ada apa ya kan kita duduk sampingnya kita cubitin aja nih dia nih kita cubitin aja dia nih kalau gak ada ini lo gak ada di samping lo kan ini abri di sampingnya iya gitu dia diem aja kan kita cubitin aja nih menang lo kata lo ada abri lo kan iya kan duduk luar ini kita gak enak karena ada abri kan kita juga pasti dihantam sama dia lutar akhirnya kita turun tuh di harmoni kan itu naiknya kita dari dari bi iya kita turun di harmoni itu temannya dada-dada yang내 itu belakang dadada wood udah! kalau ada hati lo habis lo ya kan jadi depan dicacakin dong sepatu juga udah kita incer waktu itu konfers ya kan zaman duluan konfers kan mahal kan terkenal bang terkenal ya bener 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 nah artinya abang sedikit deh artinya kan abang nih ketiga itu kan di kelas 2 bang ini lanjut kelas 3 nih bang abang cuma punya satu bawahan doang iya satu bawah doang udah gak ada lagi iya itu tinggal kelas 2 nya tinggal si Herman sama si Ari Ari Tojil terus abang kelas 3 nih abang berapa orang iya kelas 3 nya sama bule berempat iya kita berempat doang iya poniki udah lulus poniki udah lulus biasa kan ada dia tuh jadi leader sih kan menangga iya 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 nah artinya gini bang kelas dan kelas 3 kan kurang satu nih ya jadi 4 orang nah itu apakah masih terus ribut apakah berempat uang nih kita kurang satu personil jadi mereduh atau gimana apa makin menjadi justru kita jalanin nih kita jalanin berempat tapi kita gak ngeliat blokem juga gak ada musuhnya kan anak siangnya kan emang budut juga gak ada yaudah kita ngalong ke Tanabang terus ngalong ke Tanabang ZK nah kita sama Tanabang sering banget naikin anak bis DKI sering banget naikin anak bis DKI sering banget naikin bis DKI kadang bis DKI rapih nih setelah samping kita ya kan DKI DKI turun di malala kayak kan itu saya dapat topi wear pack tas kejadiannya kejadiannya di Plaza Gajamada Plaza Gajamada iya iya abis kita pakai topinya nih kan jadi udah kita kita ratain lah jadi gak berontak tuh ya enggak gak berontak bang aku anak SMA dibuka 1 DKI bukunya gede banget ya kalau bandar-bandanya diambilin tuh anak-anak mana Tanabang juga kan udah ngumpung ya kan gaji ngumpung aja cuman gak kita apa-apa tapi cuman tonjok palanya kayak gitu dong cuman di itu doang ya kan tepuk ada aluminya juga pakai carna hitam bang gue gak sekolah di DKI blablabla ya kan ah udah ambil-ambilin kebetulan topinya gue pakai nih topinya pakai sampai sekolah ya kan di kantin terus ada temen sekelas lu dapet topi dari mana dah kata gitu kan tadi anak DKI gua taikin itu topi gua kata gitu itu tetangga gua katanya ya kan dia minta balikin topinya ya udah gue balikin itu topi lu ya iya nah bisa begitu ya iya kata itu tetangga gua anak jembatan 2 kalau gak salah apa jembatan 5 tuh anak DKI itu topi gua itu kata gitu berarti tangganya minjem ya iya kalau minjem dipakai lu dapet wear pake dapet bukunya itu bilang ngakunya anak SMA kan gak percaya kita buka kan tasnya semua di kegledar satu DKI gede banget satu DKI gede banget berarti ya bang selama kelas 3 tuh sering ngalongnya ke ke setka setka sana abang tapi lebih ke setkan abang lah dua lokasi itu dua lokasi karena dia juga sama dia ini juga sedikit tapi 204 kan masih hidup basisnya dia masih hidup ya kan maksudnya dia masih basis gede lah rakyatnya juga masih banyak kalau tan abang ya tinggal segi-segitu aja sama kayak blokem paling ada sekitar 15 orangan lah ya kelas 1 nya juga kelas 1 nya juga banyak deh kelas 1 nya kelas 3 nya itu sama Lala sama Ino Cing Ino tuh Cing Ino ya laki nya Rina Cing Ino itu dia juga parah juga tuh kalau di sekolah tuh dia bawa nya tas raket woi ya isinya kelewang dua iya lu kalau pakai topi begini begini mulut begini mulut topi nya iya iya datang senyam senyum senyam senyum punya ciri khas tersendiri ya iya 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 ciri khas tersendiri nah abang itu juga kan abang yang saya bilang tadi dulu bang jalur block M bisa dikatakan nih jalur selatan sudah mulai abang bukan ditinggal ya artinya tahu udah dilahsin iya karena pertama dari personel kita udah gak ada ya kan kedua juga pas kita kelas 3 udah deh apa kan kelas 2 nih udah cari cari aman lah lu ke Tanabang aja lah atau ke ZK lu suka ngalong kemana kemana karena nanti lu gue tinggalin gitu kan gue pasti lulus lu parah sendiri disitu gitu kan tapi lu berdua juga harus kompak gitu kan yaudah dia nyari jati dirinya dia pas kelas 3 lah si Herman itulah sama si Ari Ari Togil nah selain itu bang selain ngalong ke Tanabang ZK pernah gak ngalong ke tempat-tempat lain bang basis-basis lain gitu bang ke kota ke kota gak pernah ke kota gak pernah ke kota gak pernah waktu itu cuman pas terakhir Almarhum Tata kelas Ato itu kelas Ato itu kelas Ato itu kelas Ato Almarhum Tata iya anak kota anak kota ya anak kota kelewat itu katanya temen sekelas apa bang iya temen sekelas jadi pas siang-siang gue pas ketemu di sekolah nih pas ketemu belajar dia abis kenain juga siangnya abis bentrok katanya anak kota iya abis bentrok juga katanya dia bentrok dimana gitu gak tau di Pademangan apa dimana dia abis kenain katanya Almarhum nah balik dari situ dia berangkat sekolah ketemu kita nih ngomong dia gue pengen buat kancel ah kan kancel lu deket dari kota ya kan itu doang ya naik motor kek kalo gak naik apa kan deket ya kan tapi gue pengen buat kancel kenapa ya kan enak kali dipantai ngomongnya begitu kan siang balik kita balik jam berapa itu lihat depan tuh anak-anak lihat depan semua bloknya juga lihat depan waktu kelas 1 kita lihat depan jam setengah 6 anak kota katanya bentrok di depan Plaza Ayo Muruk deket Olimo tuh ya emang yang DKI kan tuh ya kan oh betul-betul iya gak tau gimana ceritanya katanya si Lala ngejabanin atau ketinggalan atau gimana emang tuh DKI udah siap dia jadi kalo gak salah sekitar berapa dia 15 orangan kalo gak salah ngelawannya sampe 2 atau 1 bis atau 2 bis gitu itu yang ngenain tuh sipan, cungkring gitu jagoan-jagoannya dia itu tapi yang ngenain kabur tuh dia gak ada ini tapi itu cerita dulu ya maaf ya nah nah itu kan artinya nih abang lanjut di kelas 3 artinya udah udah memasuki fase terakhir bang semakin direm atau tetep lanjut masih berjalan kalo pasalan kebasis sih kita masih ikut strong juga masih ikut rejutan ngelaw aja masih ngelaw masih tetep eksistensinya masih terus itu bang nah si bule ini bule gak tau dia mental kemana nih bule bule gak ada kabarnya ya jadi tinggal berdua sama Herman bertiga nih sama si Ari Ari Tojil bertiga sama si Ari Tojil sama Herman biasa deh dia kalo gak bawa kopal dia bawa lewang kalo gak CR yaudah kita ke Tanabang aja ke Tanabang ikuti ke Tanabang terus aja jalan bareng ke Tanabang si Jango oh bang Jango Jango iya Cik Jango, Lala itu sama dia itu sama Lala di sebelum abang lulus masih ada kejadian sepatu ada sama anak budut 82 wah kejadian dimana tuh bang di Janti Baru juga tuh pas tangan gua kena juga tuh ya di kolong itu juga di kolong itu lagi pagi? siang atau malam? siang pas kita bangat sekolah itu jam setengah satu kejadiannya setengah satu kita ngalong sama anak 62 jalan biasa kan itu anak-anak strong sih kalo buat masalah bober ya maksudnya bebas sih kayaknya main teng-teng-teng-teng aja kalo kita tuh masukin dulu iya kalo dia main teng-teng-teng-teng-teng aja bawa dah ya anak-anak dah bawa ya kan yaudah itu cuma anak 82 yang turun bukan anak sekolahnya mah udah kita geber kan mundur dah tuh dia ke arah ke pasar blokal ya iya tret hotel millennium apa-apa sih tret oh iya hotel millennium betul iya tret tau gembel-gebelan dari samping udah nyolong nih udah anak 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 juga salah aja juga maksudnya aturan maksudnya tahannya juga ini gua juga salah juga udah cabut juga orang kalah kok kita kok kan itu kalo gak ini gua yang kena tuh bang-bang dia pake BS meter gua lari paling lambat di belakang iya kan ah kena dari kan anak-anak pekali banget iya kan balikin balikin gitu kan si lala ada ngebalikin anak-anak ada yang balik badan gara gua itu 123 gua balikin anak-anak ada yang balik juga iya kan akhirnya ada yang kena anak-anak tanah abang apaan iya anak tanah abang nah kalo gak salah tuh belakangnya di sini tretan gue kena itu jadi dia gua lewatin gue lewatin gue lewatin iya iya jadi pas lari ini gue lewatin ternyata dia capek juga kali kan kena sini track depan gue kan aduh ngasih panjang banget tretan ya gembelnya ngenain ya kan gak inilah gak apa maksudnya nguker ya iya iya kan jadi anak-anak balikin lagi maksudnya nutup itu kan lah tutup lah tutup tutup lagi sama jamu tutup lagi nah maksudnya pada saat itu abang tuh seringnya rutinitasnya pas kelas 3 ya ketan abang iya ketan abang iya ketan abang pas lulus-lulusan bang lulus-lulusan moment euforia terakhir semua nah iya lulus-lulusan nih kita lulusan tuh tahun 2003-2004 tuh kedepan nih sama anak pagi kan albeste pagi itu DKI gak boleh lewat iya mungkin udah ada polisinya Mbak Binsa apa-apa itu DKI ditahan tuh gak boleh lewat dulu karena anak Jawa sama rame nih anak 1 juga ada pada OBR akhirnya kita ketemu di Harmony apa namanya jalan kaki tuh ke Harmony tuh jalan kaki tuh bang dari kerajinan dari kerajinan namanya juga iya kan lulus kan baju coret-coret iya kan baju coret-coret akhirnya jarmony 24 misah dolar mudut bisa iya kan jadi kita bisa ya kita nih strong sama tanabang eh strong sama blokhem kemana nih ke tanah pagi sulis tuh jagoan pagi namanya sulis yang bawa udah ya ke ini andai apa ya blokhem blokhem ya udah kita ke blokhem iya kan budutnya juga gak ketemu biasanya ketemu sama budut kalo gak ketemu 8-2 kalo gak 10 kalo gak cepen 6 tapi gak ketemu ya kan wah nih budut ga lu selesan apa dia ke arah mana ya kan sampe di CSO juga gak bentrok budutnya bentroknya di Mystic di Mystic di Mystic sama anak bonjer sama anak bonjer beda lagi ya jadi bonjer dari pas ke bayoran tuh mau play over kita dari Mystic nih ya udah begitu aja ributnya iya iya gitu-gitu aja sama-sama rame sama-sama rame sama-sama rame itu sampe berapa ya ada sekitar 15 menit pada begitu doang iya orang anak-anak ribut udah kita berdua sama sulis mainin aja apa ngemil permen ya kan habis ribut begitu-begitu mulai kan nah udah udah ribut lagi ribut lagi akhirnya udah ya anak-anak tarik ke apa stasiun bayoran kita bawa ke stasiun bayoran nih wah udah ngobrol-ngobrol tadi salah gini-gini anak kelas 1 lah ada yang ngomelin lah biasa jangan dibawa ke atas maksudnya biar dia turun dulu anak ininya baru kita geberain gitu kan berarti selama dari kelas 1 kelas 2 kelas 3 baru itu tuh ya bang dengan temuan yang bonjer ya iya sebelumnya ngomong-ngomongnya sebelumnya ketemu sih ketemu sama bonjer tapi kalau lagi kita mau ngalong ke ini ke strong tapi gak pernah bentrong enak sih tuh waktu kita praktek pagi ya oh iya enaknya gimana tuh bang iya praktek pagi soalnya kalau dari Ciputan praktek pagi wangi-wangi ceweknya di Ciputan bener kan wangi-wangi maksudnya cantik-cantik lah iya iya dulu kan selatan terkenalan kan sama anak gaul ya kan di Blok M lu kalau belum lu gak gaul kalau gak ke Blok M iya iya betul betul iya iya harus ke Blok M dulu wangi cantik apa semua ada disitu kan anak mana tuh bang anak SMA 46 SMA 70 Dulu Bangda CNC anak pintar lah gua rasik dulu mereka kalau sekarang kan naik-naik mobil dulu mau naik bis sama kayak kita sama kayak kita naik bis juga iya paling gak yang maksudnya yang lebih ekonominya lebih naik mungkin dia naik AC tapi biasanya sih bareng sama kita naiknya nih itu wangi buat kalau Ciputan jam setengah 6 pagi itu kita praktek pagi itu wangi ini kayak keburan banget bang sering godeni doang wah kita STM wah takutnya nah STM takutnya suai kan mitos ya makanya gua gak pernah pacaran tapi sebenarnya tuh gak tau mitos apa bener emang 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 mencet anak anak STM sih seperti itu bang ya iya bener bener kalau sama cewek tuh aduh itu juga kalau sama orang tuh jangan jangan lawan deh sama orang tua waktu itu pas gua misalnya gua ada slack dah nih gua sama nyokap nih ada kejadian iya maksudnya gua agak ada class dah sama nyokap yaudah dalam hati gua pas berdekat pagi kayaknya gua kalah nih kan gitu kan karena gua tadi gua udah salah nih sama nyokap gua nih kan sampe CSW belangan ada dulu Almarhum Yanni kemaren tuh Almarhum tuh Almarhum tuh masih ngasih seliting kan tuh Almarhum tuh kalau pagi suka bawa ikwe dah ikwe ini dah pagi-pagi dia temen kalau anak siang praktek pagi dia juga suka juga gua juga sama suka juga karena suasananya kan beda kan iya iya apalagi di CSW setengah tujuh si Sulis bilang dai jalan dai yaudah kan yang bawah kan Sulis tuh sama si Rio dai jalan dai yaudah lu pintu mana dai gua pintu belakang aja dah soalnya perasaan gua gak enak nih kayaknya gua bentrok pasti kalah nih kayaknya nih soalnya tadi gua salah sama nyokap nih gitu kan gua ngelawa di Harmony bentrok kalah bener ketemu anak-anak ketemuan satu DKI DKI? DKI 7-15 iya gua maju sama Sulis jadi kan di kemakmuran kan pertigaan gitu ya iya betul jadi gua nurunin DKI ini nih apa namanya pecah dua nih DKI yang satu dalam sini jebol kan tuh yang satu kesini nah ini anak-anak yang disini nih gua berdua gua sama Sulis disini nih ini anak-anak yang disini jebol anak-anak gua yang di press gua yang di press gua yang di press iya gua gak mau gak mau gua jebolin yang sebelah sini biar gua nyatu lagi sama anak-anak iya gua tau tuh kepala gua dihantem pake botol tes hosroi yang tebal banget loh iya oh iya dua dua iya kan terus kata anak kelas satu gitu nah lu jatuh deh enggak gak kena apa-apa kirain kenatian listrik iya kan kepala gua kena kepala gua ya kan aduh gue bilang jadi tuh anak-anak kalah udah kita mundur lagi udah ya anak DKI lewat udah kita baru kita lewat itu pas di press tuh itu kalah temen-temen pagi-pagi tuh hapek banget orang pas gua lari juga ya kalo gua kecebur gua abis pasti disambitin kayak bebek deh ya kan kalo kita nyebur ke kali kan tengahnya kan kali kan iya 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 pasti abis gua ya kan gila ya dia gak kembangannya maksudnya anaknya udah dikit-dikit juga dikit tapi biar dikit dikit penyakit iya 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 artinya kan kompak kompak kita chemistry ini dapet nih kita nyaman tinggalan kita nyaman tinggalan iya walaupun ada CW1 juga ini si Niki ini support terus dia juga walaupun yang apa angkatannya dia gak ngebasis ya pernah ngebasis tapi gak ngebasis tapi gak ngebasis gitu kan kalo Niki ini ngebasis terus dia bang terakhir nih bang dari lika-liku perjalanan selama abang sekolah itu bang artinya sudah kenyangakan pengalaman di jalanan iya dan itu kalo saya bilang itu mungkin cerita masalah iya bang bener pesan abang nih buat adik-adik yang mungkin masih sekolah khususnya adik-adik pelajar kampung jawa dan umumnya untuk pelajar yang ada di Indonesia maupun di Jakarta mungkin kesan-pesan abang buat mereka bang iya kalo gue sih maksudnya perusahaannya itu cerita-cerita dulu itu cuman jangan diulangin lah jangan diulangin betul maksudnya itu udahlah ya kan udah biarin yang muda-udah sekarang sekolah juga jangan-jangan tawuran itu juga merugin banyak orang semuanya dulu juga kita juga sama sebenernya karena darah muda dulu kan kalo sekarang sih jangan hindarin lah hindarin tawuran lah apalah jangan lah lagi narkoba ya kan iya iya jangan jauhin narkoba iya kalo lu ngomongin musik kita ngomongin musik bareng ini yang suka musik nih rasa penyesalan pasti ada pasti ada tapi jangan berlarut-larut dari penyesalan harus bangkit harus bangkit tapi dalam positif ya kan ya mungkin itulah kurang lebihnya kisah perjalanan dari bang Adai dari anak 6 basis selatan basis jilnya 21 bang 21 percip 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 mungkin bang Adai ini setelah lulus sekolah mungkin kan sudah-sudah agak lama mungkin mau kirim-kirim salam buat temen-temennya nih bang ini buat siapa bang siapa ya buat alumni semua aja anak 6 siang semua anak paginya juga semuanya biar kita silaturahmi kita jangan sampai putus betul iya silaturahmi kita jangan sampai putus iya silaturahmi kita jangan sampai putus sama temen-temen sekolah yang lain juga sama ya anak STM 1 DKI Buku Tomo Kapab Perbangan Dayang Bijer lah 57 semuanya board chill maksudnya udah-udah kita silaturahmi aja silaturahmi jalan hidup yang lebih baru lagi dengan kegiatan-kegiatan positif kayak kemarin ya temen ya kegiatan positif putsa putsa iya udut sama anak pagi jawa kan ripal tapi mereka tuh maksudnya gak gedein sama-sama egoisnya betul tapi udah pada dewasalah ya kan jadi gak ada buat ribut-ribut ini itu ini itu nah harapan ke depannya gimana nih bang untuk buat mempersatukan nih bang silaturahmi terus silaturahmi terus kalo perlu kita cari olahraga atau musik ya kan kita pergi sama-sama STM 2 U tomo penerbangan ya kan artinya masih dalam kegiatan positif 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 kurang lebihnya seperti itu kisah perjalanan dari bang Adai Bondai mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari gua dan ataupun Atos mungkin juga dari bang Adai Bondai gua Oman Stay Rock dan WTO Story dan juga bang Adai Bondai salam selaturahmi selamat menikmati dan